Kita akan lanjutkan settingnya Nah di bagian ini ada setting yang paling penting itu adalah ini Rekomendasi channel Nah jadi supaya youtube itu merekomendasikan channel teman-teman Teman-teman itu harus pilih bagian ini Oke sahabat youtube Ini adalah hari keempat kita membahas masalah setelan channel ya Kita akan lanjutkan video yang kemarin Nah jadi buat teman-teman yang sudah nonton video yang sebelumnya Seperti biasa kita masuk dulu ke halaman dashboard channel ya Ini adalah tampilan dari youtube studio dengan versi desktop Nah sekarang kita langsung aja ke menu setelannya Ke menu setting channel ya Ada di ujung kiri bawah Kita tekan aja logo gambar roda gigi Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman setelannya Disini ada bagian umum Ini sudah kita bahas di video sebelumnya Dan ini kita masuk ke bagian menu channel ya Oke di bagian menu channel ini juga ada info dasar Ini sudah kita bahas di video sebelumnya Sekarang kita fokus pada bagian setelan lanjutan Nah disini ada yang namanya setelan untuk penonton ya Setelan untuk usia penonton Nah jadi disini kita geser ke bawah Nah jadi buat teman-teman yang buat konten di youtube Itu harus menentukan dulu konten teman-teman itu untuk siapa ya Nah misalkan untuk anak-anak atau untuk dewasa atau campur-campur Nah jadi buat teman-teman yang kontennya itu tutorial Misalkan seperti saya berarti kan targetnya untuk orang dewasa ya Jadi bisa kita pilih pada bagian opsi yang kedua Nah jadi kalau opsi yang pertama ini untuk konten yang anak-anak ya Nah jadi teman-teman tinggal setting aja di bagian ini Tetapi kalau konten teman-teman itu campur Kadang-kadang dewasa kadang-kadang anak-anak Teman-teman bisa setting di bagian ini Saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video Artinya nanti teman-teman itu setting secara manual Hari ini upload video dewasa ya berarti setting dewasa Besok pagi upload tentang konten anak-anak ya berarti setting anak-anak Tetapi kalau semua konten di channel teman-teman itu dewasa Seperti saya tentang tutorial Saya cukup pilih sekali setting aja di bagian ini Pilih aja opsi nomor 2 Nah itu untuk settingan usia penonton Teman-teman bisa setting di bagian nomor 2 Jika teman-teman kontennya itu untuk orang dewasa Ya disini tulisannya sudah jelas ya Tidak tetapkan channel ini sebagai channel yang tidak dibuat Untuk anak-anak Tidak dibuat untuk anak-anak Nah jelas sampai disini ya teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya kita geser ke bawah Kemudian disini ada namanya jumlah subscriber Ya ini masih di menu yang sama ya Menu setelan tadi Jumlah subscriber Nah ini disini teman-teman bisa checklist ataupun tidak checklist Kalau di checklist berarti tampilkan jumlah subscriber channel saya Nah ini akan berpengaruh terhadap channel kita Misalkan seperti ini Kita buka aplikasi youtube ya Kemudian di bagian channel ya Channel zona tutorial Seperti ini kita buka dulu Kita cari zona tutorial Nah disini teman-teman bisa lihat Jumlah subscriber zona tutorial itu saat ini ya 42 ribu subscriber Nah jadi kalau kita setting di bagian tadi kita checklist Tampilkan subscriber Maka nanti channel kita itu akan terlihat ya Jumlah subscriber itu berapa Itu akan terlihat oleh penonton Jadi itu maksud dari Kita checklist bagian ini Jumlah subscriber Jadi kalau teman-teman ini tidak di checklist Otomatis nanti channel teman-teman itu Jumlah subscriber itu tidak terlihat ya Nah jadi sampai sini paham ya teman-teman Kemudian kita lanjutkan ke bawah Nah disini ada 3 lagi settingan Kita bisa mengelola akun youtube kita lebih lanjut ya Bisa menghapus konten youtube kita Dan juga ada setelan channel lanjutan Nah biasanya Saya itu untuk channel baru Saya setting di bagian ini Setelan channel lanjutan Kita pilih Kita pilih ya Dan kemudian kita akan diarahkan ke halaman baru Nah jadi ini halaman setelan lanjutan channel ya Disini bisa kamu lihat ya Ada informasi akun Nah ini informasi akun Disini ada nama channel kita Bisa kita rubah juga Negaranya bisa kita rubah juga Dan ini kata kuncinya yang sudah kita masukkan sebelumnya Juga bisa kita rubah dari sini Kita geser lagi ke bawah Kita akan lanjutkan settingnya Nah di bagian ini Ada setting yang paling penting Itu adalah ini Rekomendasi channel Nah jadi supaya youtube itu merekomendasikan channel teman-teman Teman-teman itu harus pilih bagian ini Izinkan channel saya muncul di rekomendasi channel lainnya Nah kita pilih Seperti itu ya Nah disini ada logo tulisan merah Ya klik simpan untuk melakukan perubahan Jadi jangan lupa untuk klik simpan di bagian bawah ya Ketika kita sudah memilih izinkan channel saya muncul di rekomendasi channel lainnya Kita pilih simpan Nah seperti itu ya teman-teman Untuk settingan setelan lanjutan channel Nah disini kamu bisa lihat perubahan telah disimpan Di bagian pojok kiri atas ya Nah oke sahabat youtube Jadi seperti itu untuk bagian setelan lanjutan Next kita akan bahas video selanjutnya Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan like video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video baru berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton